Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat Aku mau share ke kalian tentang toner untuk remaja Yaitu dari Clean & Clear dan juga dari Emina Breakstuff So buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya So langsung aja kita mulai Ini dia guys untuk kedua produknya Jadi yang pertama, ini aku punya Clean & Clear Oil Control Toner Sementara untuk yang Emina, aku punya dari Emina Breakstuff Face Toner Untuk ukuran kedua produk ini sama-sama berukuran 100ml Dan juga sudah berlogo halal serta sudah berbepom Untuk packagingnya sendiri sama-sama terbuat dari plastik transparan Untuk yang Emina, dia itu berbentuk botol seperti ini Sementara untuk yang Clean & Clear, dia ini tuh berbentuk botol dan sedikit pipi Untuk tutupnya sendiri, untuk yang Emina ini bertutup putar Sementara untuk yang Clean & Clear, tutup clip on Untuk yang Emina Breakstuff, dia ini tuh memiliki kandungan utama niacinamide dan juga Extra Summer Plum Sementara untuk yang Clean & Clear ini, aku lihat disini dia ini tuh ada kandungan salisic acidnya Dan juga ada kandungan allantoin Emina Breakstuff Face Toner ini juga dengan pH balance yang menyegarkan dan melembabkan kulit Tanpa memicu minyak berlebih, mengandung extra Summer Plum dan niacinamide untuk kulit tampak cerah, glowing, dan juga lembal Sementara untuk yang Clean & Clear ini, dia memiliki climb oil-free, tidak menyumbat pori-pori Bekerja ke dalam pori untuk bantu bersihkan komedo Dan minyak berlebih sehingga kulit terasa lebih segar Untuk teksturnya sendiri, keduanya ini tuh memiliki tekstur yang cair dan juga transparan Untuk warnanya sih yang Clean & Clear ini, dia berwarna biru transparan Sementara kalau yang Emina Breakstuff, dia itu warnanya lebih ke warna bening Dan untuk aromanya sendiri, jujur aja sih aku lebih suka aroma yang Emina Breakstuff Karena dia aromanya tuh nggak terlalu kecium Kalau yang Clean & Clear ini, menurut aku aroma alkoholnya dia sedikit kecium Untuk ingrediensnya sendiri, selain dua kandungan utama yang udah aku sebutin tadi Di sini aku lihat juga keduanya ada kandungan fragrance-nya Tapi kalau untuk yang Emina Breakstuff, dia nggak ada kandungan alkoholnya Sementara kalau yang Clean & Clear, dia ini tuh ada kandungan alkoholnya Nah sekarang aku mau mengaplikasikan kedua produk ini di wajah aku Jadi yang sebelah sini aku pakein Clean & Clear Dan yang sebelah sini aku pakein Emina Breakstuff Yang pertama aku rasain ketika aku mengaplikasikan Clean & Clear Oil Control Toner ini Menurut aku dia itu ada sedikit cooling sensation-nya Dan ketika dia aplikasikan di bagian bawah mata aku, itu nggak kerasa perih sama sekali Dan aku ngerasa nyaman-nyaman aja Walaupun aroma alkoholnya itu menyengat, tapi nggak terlalu menyengat banget Untuk hasil akhirnya sendiri, dia ini tuh memberikan hasil yang melembabkan Tapi menurut aku dia ini cepet banget keringnya Cuma kalau menurut aku sih ya guys, dia ini tuh lebih direkomendasikan buat kalian yang memiliki kulit wajah yang berminyak Dan kalau misalnya kulit wajah kering kayak aku pun sih, ini nggak terlalu jadi masalah ya Karena aku ngerasa nggak ketarik gitu Cuma dia itu kayak sedikit agak kurang melembabkan aja Lanjut, sekarang aku mau mengaplikasikan Emina Breakstuff di wajah aku yang sebelah sini Ketika diaplikasikan di wajah aku, Emina Breakstuff ini tuh dia wanginya nggak terlalu kecium Jadi sama sekali nggak menyengat Dan menurut aku, dia ini juga sedikit melembabkan Udah gitu mudah sekali untuk diaplikasikan ke seluruh wajah Dia ini juga tidak memberikan efek yang perih ketika aku aplikasikan di area bawah mata Nah setelah aku mencoba kedua produk ini, keduanya ini tuh sama sekali nggak bikin kulit wajah aku jadi iritasi Mengelupas ataupun kemerahan Jadi menurut aku sih masih nyaman-nyaman aja Tapi kalau misalnya aku pengen rekomendasikan buat kalian Menurut aku sih sesuai sama jenis kulit wajah kalian Sebenernya sih dari namanya aja tuh udah keliatan ya guys Clean & Clear Oil Control Toner Jadi memang dia itu kayak diformulasikan buat kalian yang memiliki wajah berminyak berlebih Untuk harganya sendiri, Clean & Clear ini tuh harganya sedikit lebih murah dibandingkan Amina Breakstuff Nanti aku bakal taruh harganya disini Nah kalau kalian sendiri gimana? Kalian lebih suka menggunakan Amina Breakstuff atau Clean & Clear? Jangan lupa untuk komentar di bawah ya Oke guys cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh social media kalian Dan pastinya jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya And see you on my next video Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe, dan